yes welcome back again to class invest teman teman terima kasih sudah support and subscribe like and comment class invest jangan lupa untuk ikutan giveaway link nya ada di sebelah kanan kalian klik aja dan dapetin 500 ribu untuk 2 orang pemenang lumayan buat beli koin micin dari kecuan dari koin micin teman teman thank you and kali ini saya mau membahas tentang efek dari tweet Elon Musk yang membuat bitcoin harga hari ini turun 3-4% teman teman dan nanti saya akan jelaskan apakah dengan ada atau tidaknya twin Elon Musk bitcoin akan koreksi hari ini teman teman oke kita sekarang ada di berita pertama dari devins jeremy ya ini orang yang dulu sempat membeli bitcoin secara iseng iseng dan akhirnya dia sekarang jadi miliarder secara us dollar ya dan sekarang dia menjadi pakar finansial ya nanti kalian bisa cari teh cari tahu tentang devins jeremy yang memang dia bitcoin holder no matter how low bitcoin and ethereum will go from here i'm beating they will be a lot higher than children price next year artinya adalah tidak masalah seberapa turun atau seberapa rendah harga bitcoin ethereum akan terjadi sejak sekarang dan dan saya menebak mereka akan lebih tinggi dari harga harga sekarang di tahun mendatang jadi keyakinan dia yang memang sudah hold btc selama hampir 10 tahun dia menebak harga bitcoin dan ethereum akan selalu naik ke atas walaupun sempat koreksi dalam teman teman jadi ini good news buat kalian yang bingung ketika ada tweet tweet semacam Elon Musk yang membuat dump membuat fad sebuah berita-berita buruk ya tentang cryptocurrency pastikan kalian hold koin potensial ya karena crypto baru mulai teman-teman ya gini kartu itu baru mulai dan banyak perusahaan banyak negara yang baru bekerja sama dengan crypto and selanjutnya ada the moon ya ini dia bilang everyone should unfollow Elon Musk and dump their tesla stock ini mungkin efek perlawanan bagi para apa ya holder-holder crypto yang merasakan dampak dari Elon Musk adanya sebuah apa ya gerakan untuk menjual saham tesla agar harga saham tesla menurun teman-teman dan dia menyalankan untuk unfollow Elon Musk teman-teman menurut saya Elon Musk adalah sebuah apa ya indikator lah dalam Bitcoin dan cryptocurrency saat ini karena dia memang the influencer yang berpengaruh banget terhadap bergerak Bitcoin dan cryptocurrency kita tidak bisa memungkiri itu karena dia juga mempunyai massa dan berita apapun itu sangat berpengaruh ya terhadap pergerakan crypto teman-teman Elon is indikator to like or not suka atau tidak suka kita harus mengakui Elon Musk itu sebuah indikator utama ya untuk cryptocurrency saat ini dia seakan-akan bisa menggerakkan harga Bitcoin dan cryptocurrency lainnya naik turun setelah dia tweet atau memang dia mengatakan sesuatu tentang cryptocurrency teman-teman karena memang sudah masifnya pergerakan crypto tidak seperti 10-5 tahun yang lalu yang crypto yang memang komunitasnya masih tidak sebesar sekarang dan banyak negara dan banyak perusahaan yang belum berinvestasi cryptocurrency pada saat itu ya teman-teman beda dengan sekarang dan apapun itu menurut saya ada atau tidaknya tweet Elon mas hari ini menurut saya Bitcoin juga akan mengalami koreksi dan itu memang wajar teman-teman ya nanti kita tunjukin di trading view memang secara pattern dia pun terbentuk dari pattern failing which ya ini pattern penurunan ya dan ini berdepatan dengan tweet Elon tadi bagi kemungkinan ini ada sebuah kecocokan ya memang sengaja dicocokin ini antara tim Elon mas melihat ada pattern failing which dan setelah pattern failing which dibuat apa namanya breakdown ke bawah dengan bertempatan tit Elon mas jadi ini seakan-akan dicocokkan antara teknik aliasa eh teknik analisa dan tweet Elon mas seakan-akan Elon mas juga sebagai pengendali crypto teman-teman oke coba kita lihat di TTC West DT ya disini secara daily memang apa yang terjadi di sebelah kanan ini itu memang sudah terjadi di sebelah kiri pada Januari teman-teman kalau kita gambar disini itu memang membentuk simetrical triangle sama ya yang di kiri sama yang di kanan itu sama ya hampir sama lah pergerakannya seperti yang disini teman-teman tapi kan kalian ingat kalau Tesla buy 1,5 billion US dollar in Bitcoin itu pada tanggal 8 Februari 2021 ya pada saat itu mengumumkan kalau Tesla membeli Bitcoin sebenarnya ini teman-teman pada 8 Februari 2021 nah disini pada tanggal 20 Januari 2001 ini juga mengalami koreksi yang cukup anu ya teman-temannya cukup besar teman-teman di 14 persen teman-teman ini sebelum tweetnya Elon mas ya atau sebelum Tesla mengumumkan pembelian Bitcoin pada 8 Februari pada tanggal 8 Februari ini menaik tajam teman-teman ya jadi menurut saya ada tidaknya apa namanya tweet Elon mas itu koreksi akan terjadi teman-teman dan itu wajar sekali teman-teman makanya kalian hold pada fundamental yang baik dan jangan beli di pucuk ya terkena FUMU teman-teman seperti kemarin ada si token Nomi yang memang naik 300% di indodax dan banyak orang yang terkena FUMU membeli dan akhirnya efek dari Elon mas tadi dia dam parah teman-teman itu jangan mengikuti FUMU teman-teman itu saya kira yaitu sudah merupakan efek dari teknik analisa itu memang disetting seperti itu teman-teman kita langsung ke empat jam ya teman-teman ya Oke disini empat jam saya breakdown lagi disini ada sebuah pattern yang tadi memang tadi saya gambar kalau di empat jam itu sudah membentuk pattern symmetrical triangle teman-teman ya dan ini memang eh sorry pattern paling which temen paling bas itu indikasi untuk turun nanti kalian cek di Google aja dan memang itu bertepatan dengan di tweet Elon Mustang jadi jam 8 ya dan jam 8 tadi di tweet untuk waktu Indonesia dan memang dia turun nah sekarang sebanyak ya Sam hampir 5-6 persen nah teman-teman ya dan apakah terus berlanjut ya sepertinya terus berlanjut teman-teman secara empat jam temennya karena indikator MX Medinya juga barusan crossing ya ini kebawah terjadi penurunan besar-besaran ini kemungkinan ya untuk kembali kita kembali ke satu sesuatu hari aja teman-temannya Hai lalu gimana selanjutnya ya kalau bisa kita bilang selanjutnya adalah kemungkinan dia harus bertahan di area sini teman-teman kalaupun dia koreksi kalau dia tembus di area trendline ini ya yang terbentuk di symmetrical triangle kemungkinan dia akan turun lagi teman-teman ya untuk BTC ya untuk melakukan koreksi di area sekitar 31 US dollar eh 31.000 US dollar teman-teman Hai apa kita tambahkan sebuah retrenchment Fibonacci disini mungkin dia akan menguji di area 31.000 ya semoga dia mantul jadi kalau red kalau keinginan kita akan pasti juga akan harus naik lagi ya minimal dia melakukan pembelian besar-besaran supaya volume akan meningkatnya teman-temannya kalau saya di make disini dia daily masih sedikit rata ya pembelian masih belum ada perlawanan pembelian semoga ada perlawanan pembelian supaya di next day dia akan naik ya temen-temen area BTC aman saya kira di Rp40.000 sampai Rp45.000 teman-teman di area restan ini sementara kita BTC masih akumulasi masih belum aman Oke keep invest keep hold keep join and see you two selamat menikmati